Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI tengah mengkaji secara mendalam dugaan pelanggaran di masa tenang pemilu yakni mulai 11 hingga 13 Februari yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangaret Hal itu disampaikan anggota Bawaslu RI Loli Suhenti di Gedung Bawaslu Jakarta Senin 12 Februari Loli mengatakan Kaisang diduga melanggar pasal 200 187 ayat 5 dan pasal 492 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum karena mengunggah kegiatan kampanye terdahulu melalui akun Instagram pribadinya atkaisangpi viralnya informasi itu langsung kami dalami saat ini sedang dalam kajiannya Bawaslu tetapi untuk langkah cepatnya kami sudah meminta agar itu di-take door karena ini kan berproses ya nah kita pengen semua pihak sama-sama menjaga kondusivitas walaupun demikian Loli mengatakan bila Bawaslu menemukan pelanggaran maka Kaisang dapat dikenakan sanksi pidana sementara itu berdasarkan pantauan antara hingga Senin pukul 17 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian Barat terdapat tujuh unggahan kampanye selama masa tenang dalam akun Instagram Kaisang dari Jakarta Rio Faisal Kantor Berita Antara Buartakan Buartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!